Kematian dan kebangkitan Yesus adalah sentral dan bukti bahwa yang kita percaya ini bukan dongeng. Kebanyakan kepercayaan itu cuma dongeng. Tapi mujizat kebangkitan itu tidak terbantahkan saudara. Tidak ada orang mau mati untuk sebuah dusta. Semua para rasul mengalami kematian sebagai martir. Tapi Yesus tidak mati sebagai martir. Kita jangan gagal paham. Dia memilih disalib. Dan percayaan kudus nanti kita akan nyanyi. Dia memilih disalib. Dia memilih mati. Dia memilih disalib. Saudaraku mari buka bersama saya Matius 21. Kemarin kita baca satu artikel. Ada orang-orang marah karena daun palem. Mengganggu iman mereka. Daun palem bisa mengganggu imannya orang. Bukan daun kelor saudara. Daun palem. Itu namanya terlalu. Ada apa dengan daun palem itu? Kita baca Matius 21 saudara kekasih. Itu yang disebut Palm Sunday yang minggu lalu. Ya saudaraku dirayakan di seluruh dunia. All over the world. Orang percaya Tuhan Yesus. Hampir sepertiga penduduk di atas muka bumi ini. Bagaimana orang percaya bahwa itu Allah yang jadi manusia. Lahir sebagai orang miskin. Lahir juga cuma jadi tukang kayu yang bangun-bangun rumah. Adalah Allah sendiri. Kalau bukan itu pekerjaan roh kudus. Berapa banyak seorang percaya. Yesus adalah Tuhan. Angkat tangan saudara. Amen. Karena saya ajarkan pada anak-anak sekolah minggu. Sekali Yesus tetap Yesus. Amen. Sekali Yesus tetap Yesus. Matius 21 tolong ditampilkan. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem. Dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Saitun. Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan. Pergilah ke kampung yang di depanmu. Dan disitu kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat. Dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Nah jika ada orang menegur kamu. Katakanlah Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi sebaik genaplah firman. Yang disampaikan oleh para nabi. Katakan kepada Putri Sion. Lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut. Dan mengendali seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Kalau raja datang naik keledai. Maksudnya damai. Kalau raja datang naik kuda. Dia maksudnya untuk perang. Yesus datang pertama masuk Yerusalem naik keledai. Maksudnya shalom. Because he is the prince of shalom. Dia datang buat damai. Tetapi dia akan datang kembali. Dan akan menghabiskan musuh-musuhnya. Mengendali kuda. Amen. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mau berhasil? Kalau mau berhasil lakukan yang Tuhan suruh. Amen. Mereka membawa keledai betina bersama anaknya. Lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlanya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikuti dia dari belakang berseru katanya. Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Baru haba basyem madonai. Blessed is he who come in the name of the Lord. Hosana di tempat yang maha tinggi. Kata maha tinggi. Dan ketika yang masuk Yerusalem gemparlah seluruh kota itu. Dan orang berkata siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyatakan inilah Nabi Yesus. Dari Nasaret di Galilea. Lalu Yesus masuk ke baik Allah. Dan mengusir semua orang yang berjual beli di alaman baik Allah. Yang membalikkan meja-meja penukar uang. Dan bangku-bangku pedagang merpati. Dan berkata bahwa mereka. Ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa. Tapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam baik Allah itu. Dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli Torah melihat mujijat yang dibuatnya itu. Dan anak-anak yang berseru dalam baik Allah. Hosana bagi anak daud. Hati mereka sangat jengkel. Jengkel disini marah besar. Ngamuk. Engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak itu? Perhatikan ini. Kata Yesus pada mereka. Aku dengar. Belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi. Dan anak-anak yang menyusuh engkau telah menyediakan puji-puji. Lalu dia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania. Dan bermalam disitu. Saudara yang kasih Tuhan. Ini pengetahuan umum. Coba tampilkan ada foto seseorang. Saudara tau siapa dia? Ada yang tau? Siapa? Cuma sedikit yang tau. Ini Bung Karno tanpa baju safari. Tanpa tongkat komando. Tanpa beci saudara. Katakan pada suamimu kamu lebih ganteng. Ibu Lisa katakan pada suamimu kau lebih ganteng. Amen. Haleluya. Nah saudara yang kasih Tuhan. Sampai hari ini manusia di dunia gagal faham siapa Yesus. Ada satu cerita yang sering saya ceritakan. Dulu waktu diceritakan itu saya belum Kristen. Sekarang saya membuat suatu ilustrasi yang sangat indah. Dulu saya bekerja di suatu perusahaan real estate. Dan direktur utamanya itu. Direkturnya adalah seorang angkatan udara. Yang pensiun dini jadi pengusaha. Ya teman saya juga saya meninggal. Pak Jufri namanya. Dan dia adalah saudaraku bertugas di angkatan udara di Surabaya. Dan bertugas di lapangan terbang perak saudara. Pada satu hari dia menerima satu telepon yang sangat mengejutkan. Bung Karno ada di perak lapangan udara. Dan tidak ada yang menjemput. Waduh dia bingung saudara. Sebab saudara tahu mereka tidak punya mobil yang pantas. Dia pinjem 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 temannya. Dapat sebuah VW kombi yang full music. Full music itu maksudnya break, 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 break gitu saudaraku. Waduh saudaraku waktu tidak ada AC-nya. Waktu dia sampai ke sana saudara. Dan ketemu tanpa peci. Pake kaos oblong. Ya seperti itu. Dia minta maaf. Pak Presiden. Minta maaf. Minta maaf. Kami adanya ini. Jawabannya bagus seperti Pak Jokowi. Rapopo. Amen. Lalu dia naik saudara. Waktu dia naik. Sudah tahu apa yang terjadi. Karena begitu masuk gemblongan, masuk tunjungan. Dimulai dengan satu anak kecil. Yang naik sepeda. Menyapa dia? Bung Karno. Bung Karno. Merdeka. Merdeka. Makin lama makin banyak anak-anak kecil. Naik sepeda. Mengejar VW kombi, break, break gitu saudaraku. Wow makin lama makin banyak, makin lama makin banyak. Teman saya cerita. Begitu masuk Jalan Pemuda. Lebih banyak lagi. Lalu Presiden kita yang pertama mengeluarkan kepalanya dari VW kombi. Dan dia berkata gini. Mosok bungkarno modele koyok ngini. Saudaraku ketika Allah menjilma jadi manusia. Manusia gagal paham. Tokoh-tokoh agama. Tokoh-tokoh politik penguasa saat itu. Tidak mengenali siapa dia. Amen. Baru-baru ini ada foto yang lain saya mau tunjukkan pada saudara. Pengetahuan umum lagi. Foto ini sempurna. Enaknya di Surabaya bisa berbahasa Surabaya saudara. Fotonya siapa ini? Lukisan ini cuma 45 kali 65. Oke. Baru-baru ini masuk auksion. Di Kristi. Laku. Berapa harganya kalau rupiah? Saudara tahu? Baru enggak sampai sebulan saudara. Saudara judulnya Redentor Mundi. Artinya apa? The Savior of the World. Katanya ini fotonya Yesus. Katanya. Berapa banyak saudara percaya Yesus modelnya enggak seperti ini? Angkat tangan. Pak Daniel pertama angkat tangan saudaraku. Pertama modelnya kayak Greenfang Railroad. Kayak rocker. Dan saudaraku. Begitu sendu. Memberkati kok begini. Itu memberkati. Tangan kiri magang bola kristal. Lu kira Yesus tukang ramal? Tahu saudaraganya? 450 juta USD. Sipek gotial. Mikim. Berapa itu? 6T. Katanya wajah Yesus. Karena yang melukis Leonardo da Vinci. Kata Rasul Paulus. Galatia 4.19. Aku mengalami sakit bersalin. Sampai wajah Kristus. Ada padamu. Tuhan mau wajah Kristus ada pada kita. Kakek saya memberi nama saya bagus. Salah satu dari tadi. Saudaraku sembilan buah roh itu. Nama saya Jane. Dan itu kindness. Waktu saya menikah dengan istri saya. Nama saya diganti. Nama saya jadi hensiung. Kejam sekali saudaraku. Lawannya kindness. Hanya karena Yesus. Saya ada dimana semuanya ada sekarang. Saudara yang kasihi Tuhan. Mereka gagal paham. Bahwa itu ada satu nubuatan. Hai Putri Sion. Lihat Rajamu. Dia lemah lembut. Dia mengendarai seekor keledai. Beban yang muda. Saudaraku. Sos tau tentang keledai. Bukan kedelai ya. Keledai. Keledai itu ada satu syarat. Untuk keledai bisa hidup. Yaitu harus ditebus oleh seekor anak domba. Kalau dia tidak ditebus. Kepalanya harus dipuntir. Dibunuh. Keluaran 13. Ad 13. Tetapi setiap anak keledai. Yang lahir terdahulu. Kau tebuslah. Dengan seekor domba. Tema kita sekarang adalah uang tebusan. Tema kita sekarang adalah uang tebusan. The ransom. Keras enggak? Bukan sini pak. Sini lah. Amin. Karena itu kita ini keras kepala. Saudaraku. Apa yang dimasukkan keledai. Cuma keledai itu. Ayat berikutnya. Saudaraku. Kejadian 16. Tentang Ismail. Seorang laki-laki yang lakunya seperti apa? Keledai liar. Bukan seperti tapi yang adalah keledai liar. Demikian nanti anak itu. Tangan yang melawan. Siapa? Semua orang dilawan. Dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya yang menentang siapa? Semua saudaranya. Laki-laki dan juga perempuan yang belum lahir baru. Kita adalah keledai. Saudara pelajaran moral bisa kita ajarkan waktu ngantar anak mau tidur. Nenek saya memberikan sebuah cerita pada saya. Dan dia akan berpantun begini. Saya, Andrian, adik saya. Dan dia berpantun begini. Angkru, angkru. Wong lanang doyan cengkaru. Seorang tahu cengkaru itu? Cengkaru itu kayak keledai. Jadi kalau disuruh maju dia mundur. Suruh mundur dia maju. Lalu kalau ada orang mau nunggangi dia, dia akan gulung-gulung. Saudara pernah gulung-gulung waktu kecil? Anda syuk keledai. Bahkan dalam kitab Ayub dikatakan begini. Kalau orang dungu bisa mengerti. Maka saudaraku dia bisa lahir jadi anak manusia. Tapi Ismail, tangannya menentang semua orang. Tangannya melawan saudaranya. Kerjanya cuma ribut, 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 ribut. Dan kita mesti jawab. Doyan. Gitu saudaraku ya. Jadi saudara kerjasama dengan saya. Nenek saya tanya. Dia berkata begini. Nenek doyan ojo lungo lungo. Jawab. Lungo gitu. Coba ya latihan ya. Nenek doyan ojo lungo lungo. Lungo. Ah bagus. Nenek lungo co ado-ado. Jawab ado. Wadoh gitu saudaraku. Sama kita keledai kan. Nenek lungo co ado-ado. Wadoh saudaraku. Nenek ado ojo menek-menek. Nenek menek ojo tibo-tibo. Nenek tibo ojo mati-mati. Lalu nenek saya berkata begini. Nenek mati aku kawin mana. Woy ojo-ojo kak si do. Di situ saya belajar. Manusia itu memang cengkaru. Saya masih ingat mama saya. Nyo. Jangan pulang malam-malam. Tidak apa-apa saya pulang pagi saudara. Saya masih ingat. Motor saya matiin. Motor saya matiin. Saya ingat gak ada suaranya kan. Saya di atas Honda saya. Papa mama saya gak tidur semalam nunggu saya. Wang lanang doyan cengkaru. Caru doyan. Itulah kebodohan. Dan Yesus menunggangi seekor keledai beban yang mudah. Dikata Ramatis 21 Yesus menunggang keduanya. Tidak dua-duanya ditunggangi. Tidak. Induknya menyertai dia. Itulah perlunya mentoring saudara. Amen. Itu perlunya mentoring. Saudara yang kasihi Tuhan. Tetapi yang mengenal Yesus. Anak-anak kecil. Dibait Allah berseru. Hosanna bagi son of David. Son of David adalah panggilan orang Israel. Setengah gagal paham. Kepada Mesias. Saudara kalian lihat. Kecil ya. Kan kurang keren ya saudara. Saudara bayangkan. Waktu saya kapan itu ngomong-ngomong saya mau beli mobil smart saudara. Yang cuma dua orang. Maksudnya jalan-jalan dengan istri saya. Waduh pak. Sampean gak pantes pak. Naik mobil smart katanya. Dapat mobil bagus saudara ya. Bukan smart. Tetapi kalau Raja saudara. Mustinya naik apa? Limusin. Ketika Raja Salman datang ke Bali. Mercedes habis. Alfat habis. Dua ratus Mercedes. Tapi Yesus naik onda bebek saudara. Jagoankan naik Harley Davidson tuh. Naik onda bebek lima puluh cc. Itulah saudara dan saya. Saudara menarik sekali. Ternyata aksara mandarin tuh banyak kebenarannya saudara. Adik saya kedua namanya I. Righteousness. Kebenaran. Nah huruf righteousness dalam aksara mandarin itu. Juga artinya justice, loyalty. Terdiri dari dua huruf. Yang atas tuh yang domba. Yang satunya wow saya. Saya lihat itu. Jadi kalau orang bener apa? Lamb over me. Keledai itu ditunggang Yesus. The lamb of God. Memang ada domba lain yang sudah dipersembahkan. Untuk disembeli. Untuk keledai ini. Keledai ini saudaraku. Arifin itu dulu keledai. Saya masih ingat ketika saya sekolah. Saya juga heran saya disebut alumni star oleh SMA Petra. Dulu saya gak pernah mau ikut pelajaran agama. Kalau pelajaran agama saya pergi ke kantin saudara. Saya masih ingat. Saya sangat kurang ajar. Keledai. Tetapi pada waktu ujian akhir SMA. Saking mokongnya saya. Saya pikir saya pinter. Jadi gak usah ikut peraturan. Saya ke ujian SMA pakai sandal. Sandal jepit. Saya diusir oleh guru. Kamu tidak menghormati negara. Pulang. Bagaimana pulang saudara? SMA saya di Kalianyar. Rumah saya di Bawean. Terpaksa saudaraku. Saya merendahkan diri. Yang paling dekat. Yang rumahnya di sekolah itu. Guru agama. Pendeta Yayakumala saudara. Ya. Rambut saya gondrong kan. Sepatu dulu kan. Ada haknya The Beatles gitu kan. Saya ketok pintu rumahnya. Om. Oh kamu. Si pengacau saudaraku. Keledai. Om. Bisa pinjem sepatunya om. Saya ujian SMA pakai sepatu pendeta saudara. Kebacut sekarang sekali jadi pendeta. Tepuk tangan bagi ala kita. Kalau orang dungu bisa mengerti. Anak keledai bisa lahir jadi anak manusia. Eh jangan bilang persis ya. Ada yang bilang persis keledai katanya. Saudara perhatikan happiness. Yang adalah sen dengan yang. Mau bahagia. Kenal ala Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Mau bahagia. Ada orang berkata kalau uangku banyak aku bahagia. Saudara. Wanita paling terima warisan paling banyak di dunia. Adalah Christina Onassis. Dia punya semua vila yang paling hebat. Di St. Moritz. Dimana saja saudaraku. Di seluruh dunia. Di Monaco apalagi. Dia punya istana-istana. Mati bunuh diri. Kalau saya berkuasa saya bahagia. Lihat aja Kim Jong Un. Pernah tersenyum. Tersenyumnya pun berbahaya saudara. You want to have happiness. The Lamb of God. Saya ini dulu sangat pemarah saudara. Sama adik-adik saya panggil saya Wil Gila. Karena suka marah saudara. Pemarah sekali. Satu hari. Satu hari. Satu hari Yesus jamah hidup saya. I don't have happiness until I met. The father. The son. Yesus merobah hidup saya. Saudara. Cerita tentang Bung Karno itu. Saya ceritakan kemarin. Di samping saya. Ada pejabat kementerian SDM. Dan saya cerita tentang Bung Karno pertama. Lalu saya masuk pada Yesus. Hosana itu bukan haleluya. Hosana itu seruan. Save us please. Save us now. Salvation. Bahasa Ibrani Yasha. Katakan Yasha. Yeshua. Juru selamat. Jehovah save. Jehovah savior. Tuhan. Juru selamat. Saya menikahi putri dari Pak Yasa Putra. Tadi dia bisingin saya. Saya ini Yasa Putra lho. Ya. Saudaraku. Keselamatan tidak ada pada yang lain. Di bawah kolong langit ini. Hanya ada satu nama. Yang olehnya manusia boleh beroleh selamat. Hanya di dalam dia. Yesus. Amen. Saudara. Orang banyak. Berkata. Hosana. Mereka mengharapkan Yesus. Mengeluarkan kungfunya. Mereka berkata dengan satu kata. Badai berhenti. Ombak diem. Orang mati bangkit. Mereka mengharapkan Yesus itu menyemburkan api. Seluruh tentara. Romawi mati. Saudara ingat waktu Yesus bangkit. Dia tidak muncul. Saudaraku. Benteng Antonia. Di mana Pontus Pilatus. Dan semua tentara Romawi. Dia tidak muncul sana. Dan dia berkata. Habis kamu. Tidak. Sebab Yesus juga mati bagi mereka. Yesus mati bagi orang berdosa. Amen. Dia berkata. Hanya orang sakit perlu tabib. Aku datang tidak untuk orang benar. Aku datang untuk orang berdosa. Supaya mereka diselamatkan. Tepuk tangan buat Yesus. Hosana di tempat mahat tinggi. Mau mengalami Yesyua. Rendahkan hatimu. Dosa apa paling berat? Kesombongan rohani. Saya tidak perlu juru selamat. Saya cuma perlu ditimbang amal ibadah saya. Saya tidak perlu juru selamat. Saya bisa menyelamatkan diri sendiri. Saudara yang kasihan Tuhan. Di Alkitab Ayub. Saya menemukan. Ayat tentang Ransom. Ada yang tanya pada saya. Pak. The Ransom itu kan. Nama film katanya. Oh ya. Saya tidak tahu. Itu Mel Gibson. Dia jadi dokter selebriti. Saudara. Dia dokter terkenal. Punya istri cantik. Baik. Punya satu anak laki. Diculik. Diminta uang tebusan. Pada saat itu dia sadar. Yang keluarganya lebih penting. Daripada karirnya. Lebih penting dari kekayaan yang dia punya. Dia bersedia jual semua. Dia jual murah-murah. Dan ketika dia mau menebus. Istri dan anaknya dibunuh. Pada saat itu dia ganti. Dia tahu siapa yang menculik istri dan anaknya. Dia buat saya embara. Siapa bisa motong kepalanya yang bunuh anak saya. Saya kasih uang hadiah. Ceritanya begitu. Tetapi saudaraku bukan itu yang saya mau ceritakan pada saudara. Dia mengetahulangan fasal 33. Dengan dua atau tiga cara. Tuhan berbicara kepada manusia. Tidak mimpi. Tidak penglihatan. Waktu nyenyak tidur. Tuhan itu Tuhan yang berbicara. Pertama-tama. Supaya manusia mengurungkan niat jahatnya. Tuhan itu baik. Pertama dilirik pakai mata. Lalu saudaraku ditegor liwat mimpi. Dia tegor hati nurani kita. Jangan begitu. Jangan lakukan itu. Supaya manusia tidak mati ditikam pedang. Supaya tidak melanggar hukum. Ditegor. Ditegor gak bisa saudaraku. Dicita. Dicita gak bisa dicewer. Dicewer gak bisa dicambuh. Dicambuh gak bisa dipentung saudara. Enak bahasa madura saudara. Pedung saudaraku. Rupanya banyak yang sedang ditegor Tuhan. Ketika gak bisa ya sudah. Sebab ini tentang ayub saudara. Dan yang berbicara bukan tiga orang temannya. Tapi seorang anak muda namanya Elihu. Karena ayub akan menantang Tuhan. Mana Tuhan itu? Mari kita berbekara. Kenapa saya dibeginikan? Saya baik. Saya sosial dan sebagainya. Itulah dosanya. Kesombongan. Mengindarkan manusia dari kesombongan. Dari keangkuhan. Tapi kalau gak mau. Sakit saudara. Apa yang dia alami. Tubuhnya susut. Tulang-tulang kelihatan. Tulangnya sakit semua. Dan akhirnya saudara. Akan dimasukkan lubang kebinasaan. Tetapi kemudian dikatakan. Sampai nyawanya menghampiri liang kubur. Dan hidupnya mendekati mereka. Yang membak maut. Tapi ayat 23 kita lihat. Jika di sampingnya ada malekat. Malekat itu artinya utusan. Katakan utusan. Penengah. Penengah juga interpreter. Mediator. Penengah. Satu di antara seribu. Untuk menyatakan jalan yang benar pada manusia. Siapa jalan yang benar? Yesus akulah jalan kebenaran dan hidup. Maka ia akan mengasihannya dengan perfirman. Lepaskanlah dia. Supaya jangan turun ke liang kubur. Uang tebusan telah kubur oleh. Dan he is gracious to him. And says. Deliver him from going down to the pit. I have found a ransom. Dengar kabar baik ini. Ada yang mungkin sedekat dengan lubang kubur. Satu hari ada seorang pemin pujian terkenal di kota ini. Orang di panggung ini kelihatannya bagus. Kelihatannya hebat. Padahal yang bagus urapannya. Ada fansnya saudara. Dari follow up jadi follow me. Ya saya datangi rumah sakit darmo. Saya bisiki telinganya. Satu kakimu di lubang kubur. Bertobat. Dia nangis saudara. Saya katakan dengan kasih pada dia. Bukan menghakimi. Satu kakimu di lubang kubur. Bertobat. Sebab kalau kita bertobat. Karena itu saudaraku. Jangan cuma diselamatkan. Saudara jadi utusannya Tuhan. Saudara jadi penengahnya Tuhan. Dan seorang menunjukkan jalan yang benar. Itu yang saya lakukan sejak saya bertobat. 38 tahun yang lalu. Sebab bagaimana orang bisa percaya. Kalau tidak ada yang memberitakan. Harus ada yang memberitakan. Karena itu saudara. Jangan cuma diselamatkan. Pilikram berkata. Ada dua alasan. Kenapa anda dan saya diselamatkan. Satu alasan kecil. Supaya kamu tidak masuk lubang kebinasan. Supaya tidak masuk neraka. Supaya diselamatkan dan diberkati. Tetapi alasan besar. Supaya orang lain boleh diselamatkan. Melalui kehidupanmu. Yang percaya tepuk tangan bagi Allah kita. Bangkitlah messenger. Bangkitlah mediator. Bangkitlah orang yang menunjukkan jalan yang benar. Dan sangti itu. Heavenly emperor berkata. I found a ransom. Aku mendapatkan uang tebusan. Jangan gagal paham. Yesus bukan dibunuh. Dia menyerahkan diri. Ketika ditangkap di taman Getsemane. Saudara. Dia tidak sembunyi. Pergi ke luar negeri. Tidak pulang-pulang. Bukan saudaraku. Dia menyerahkan diri. Dia tanya. Siapa yang kamu cari? Yesus dari Nazareth. Nazareth. Akulah dia. Lepaskan yang lain. Waktu dia bilang akulah dia. Semua orang yang bawa pentung. Bawa pedang. Bawa tombak. Bawa opor. Tergeletak semua. Dan ketika Petrus cabut pedangnya. Dia berkata. Todi, tombes. Dia bilang sarungkan pedangmu. Yesus tidak melawan. Yesus menyerahkan diri. Dia memilih disalib. Dia memilih kayu yang kasar. Di dompet saya yang kecil. Ada satu replika paku Yesus sebesar ini. Pakunya betulnya 20 cm sampai 25 cm. Segini. Bukan di tangan sini. Di sini saudara. Di kakinya itu yang lebih besar mungkin. Supaya saya tidak lupa. Berapa nilai harga diri saya. Nilai harga diri dari keledai itu. Adalah domba itu. Wow. Di bawah daripada yang. Anak domba. Dan perkataan wow itu. Ada tangan dan tombak. Alat yang tajam. Pisau. Tombak. Yang bunuh Yesus. Saya dan saudara. Satu hari ada seorang pengacara Yahudi datang pada saya. Di kota ini. Pak gimana sih pak. Adik saya itu nikah sama orang Kristen. Saya tidak sebutkan kerja mana. Karena mereka gagal faham. Disuruh cerai. Katanya. Yahudi yang bunuh Yesus. Kamu gagal faham. Dia datang untuk menjadi uang tebusan. Dia menyerahkan diri. Yalah kalau pulang sini tidak seorang pun gagal faham saudara. Sampai raja itu. Saudara. Sangti sadai. Mirip ya. Sebab asalnya sama. The heavenly emperor said. I found a ransom. Lepaskan dia. Jangan masukkan ke lubang kubur. Ada lanjutannya. Ayat 24. Maka ia akan mengasihannya. Ayat 25. Ayat 25 berkata tubuhnya akan jadi seperti orang muda. Kekuatannya dikembalikan. Karena itulah pemasmur berkata. Dan masmur 103. Bless the Lord of my soul. Yang mengampuni segala dosa. Melupakan kesalahan kita. Menyembuhkan segala penyakit kita. Alami dia saudaraku. Sebab heavenly emperor berkata. I found a ransom. Ketika Yesus melanjutkan perjalanannya ke mana kebaik Allah. Apa yang dia lihat. Komersialisasi. Penjual domba. Penukar uang. Sekarang banyak orang berpikir. Pelayanan itu sumber keuntungan. Kemarin saya ditanya oleh seseorang pak. Bagaimana tentang keuangan gereja yang anda pimpin. Saya bilang saya tidak pegang uang. Bendara yang pegang uang. Tapi saya berkuasa mengarahkan. Sebab kita ini pengelola bukan pemilik. Penilik dengan pemilik. Cuma beda satu kaki saudara. N dan M. Dikembalikan. Dapatkan kemurahan apabila dia berdoa. Ayat 33 selanjutnya berkata. Ketika dia berdoa Tuhan akan memberikan favor. Mau dapat favor dari Tuhan. Itu yang saya alami. Tahun 79. Saudaraku di rumah sakit darmo. Badan saya susut. Saya jalan saja sudah tidak kuat. Tinggal pecahnya ampedu saya. Dan saya pindah ke yellow flower. You know yellow flower? Kembang kuning. Lebih berat lagi masuk. Di bawahnya kembang kuning. Masuk sampai hatinya bumi. Dunia orang mati. Tetapi ketika saya bertobat. Saya berkata pada Yesus. Kapanapun kau suruh. Saya pergi. Saya mau pergi. Saya masih ingat saudara. Saya dicama Tuhan. Saya pergi ke dokter yang memeriksa saya. Beliau sudah meninggal. Dokter terkenal di sini. Dokter Yap Cinciang. Pada waktu saya masuk ke ruang praktek beliau. Saudara. Saya betul-betul sedalam keadaan letoi. Istri saya yang manis. Yang kecil ini. Yang bawa saya. Saudaraku. Tapi saat itu dia tidak nyanyi. Tak gendong kemana-mana. Sebab saya cuma digendong ke ruang praktek dokter. Dan hari itu saya datang. Dokternya baru pulang dari Jepang. Dan tanya. Sudah siap operasi? Yang kan operasi juga keluarga kita. Saya berkata dokter. Saya disembuhkan Tuhan. Dia tahu saya dalam keadaan akut kok. Gimana saudara. Panas badan saya itu 40-41. Ini ada pak dokter di sini. Disuntik karena misi tidak bisa turun. Dokter bingung saya tidak bisa dioperasi. Saya dicama Tuhan saudaraku. Dan saya bilang kepada dokter. Ya dokter. Tekan saja sini. Kalau dulu di tekan pegang. Saya mencapit kesakitan. Sakitnya sampai di sini saudara. Ketika itu dia pegang pelan-pelan. Loh dokter. Tekan saja. Yang keras dokter. Dia tekan saudaraku. Saya bebas sama sekali. Here I am. Because he has found a ransom. Untuk keledai yang namanya Arifin. Tuhan Yesus suka merobah nama. Simon dipanggil Keva. Atau Kevas. Petrus. Batu. Tetapi ketika Simon menyangkal Yesus. Dia dipanggil kembali Simon Barjona. Simon anak Yunus. Bukan Yohanes ya. Yunus. Saya masih ingat satu hari saudara. Kebiasaan saya lumayan. Kalau pergi mesti bawa oleh-oleh. Biar sedikit buat istri saya. Mesti bilang gak usah, gak usah, gak usah. Tapi mau juga gitu saudara. Saya jalan-jalan di sebuah mal. Dan saya mendengar Arifin. Siapa ini? Gak ada orang. Arifin. Saya mulai dengan cepat. Cuma gak ada orang. Sebab waktu itu liburan jadi tutup semua saudara. Kalau gak sehari raya Imlek. Dulu sekarang masih muda. Cuma dulu kan muda sekali. Saya suruh lihat dari bawah sini. Gak ada orang. Di situ saya tahu yang panggil saya Tuhan. Tapi saya sadar dia tidak panggil saya Timotius. Timotius. Dia panggil saya Arifin. Artinya saya masih daging saudara. Saya tunggu dia panggil saya Timotius hambaku. Hari ini saudara. Keledai itu ada yang membayar. Yaitu domba itu. Anak domba ala Yesus Kristus. Jangan sia-siakan saudara berharga di mata Tuhan. Hargamu bukan aloji yang kau pakai. Bukan tabungan yang kamu punya. Harga dirimu adalah the ransom. Harga yang dibayar oleh anak domba ala. Tepuk tangan bagi dia. Hargamu sama. Dengan harga putra ala. Terpujilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kesempatan saudara. Sebagian besar teman-teman kita. Percaya dia adalah nabi yang sangat baik. Teman-teman kita di luar sana. Isa bin Mariam. Adalah nabi yang sangat mulia. Termulia. Di seluruh dunia. Melakukan mujizat. Yang tidak ada orang bisa melakukan. Mereka sudah dekat dengan kerajaan Allah. Mereka cuma perlu melihat wajah Kristus. Dalam hidup saudara dan saya. Salah satu wajah Kristus muncul dalam hidup kita. Kalau kita mengampuni. Kalau kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Wajah Kristus akan muncul. Lukisan salah saja. Harganya 6T. Beritahu kiri kanan. Kamu lebih mahal dari 6T. Beritahu kiri kanan saudara. Kamu sudah dibeli. Lunas dibayar. Temu tangan bagi anak kita saudaraku. Anggap berharga di matanya. Dan mulia. Sebab engkau ini kepunyaanku. Tidak penting apa yang kita punya. Yang penting siapa yang mempunyai kita. BH-nya Madonna. BH bekas. Mahal saudara. BH bekas. Ya ampun. Oh my God. Pasti ada bolotnya Madonna. Jadi harganya dari siapa yang memiliki. Siapa milik Kristus. Angkat tangan saudara. Kenapa kamu khawatir. Kenapa kamu takut. Apabila engkau berseru. Tuhan yang memberikan kemurahan kepadamu. Favor upon favor upon favor upon favor. Kebaikan tangan yang meriah buat Tuhan. I found a ransom. Kukembalikan kekuatanmu. Seperti orang muda. Saudara saya keluar dari rumah. Dari ruang praktek Dr. Yap. Dia tekan sekeras-kerasnya. Tidak apa-apa. Beberapa tahun kemudian setelah ada. Yaitu USG. Saya periksa. Sempurna. 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 Tuhan kerjanya sempurna. Tapi lebih daripada itu. Tuhan merubah hati saya. Merubah sifat saya. Yang cengkaru itu saudaraku. Keledai. Apabila. Bisa mengerti. Dia akan lahir. Sebagai anak manusia. Saya lahir jadi anak manusia. Istri saya. Suami yang namanya Dulhen Xiong. Ganti jin. Boleh tanya istri saya. Betul sayang. Betul. Saya dulu gak peduli dengan dia. Oh kemarin ini. Saudaraku pesawat itu jauh sekali. Suruh jalan. Dan istri saya kan orang Indonesia. Saudaraku. Dia tidak suka mata. Matahari. Saya buka jaket saya. Saya suruh dia pakai jilbab. Saya pegang semua tasnya. Saya pegang tas perempuan. Saudaraku. Ya. Dan dia mesem-mesem saudara. Dan tadi sebelum saya korban. Saya bilang. Sampai kapan pun kamu tak payungi. Sebab kalau Dennis. Sudah jadi manusia sekarang. Tepuk tangan bagi Allah kita. Tepuk tangan bagi dia. Sekarang tantangan buat saudara. Kalau saya lahir jadi anak manusia. Mau jadi apa? Jadilah messenger. Jadilah utusan. Jadilah pembawa berita. Jadilah penengah. Dan jadilah menunjukkan jalan kebenaran. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Angkat tangan. Bangkit berdiri semua. Pemusik kembali kesini. Naikkan pujian buat Yesus. Dia memilih di salib. Tepuk tangan buat Yesus. Yes. Yesus. No. Ihm. Yesus. Jadilah pembawa berita.